Intro Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk hari ini melaksanakan kegiatan memberikan bantuan kepada Abang Bejak yang berada di sekitaran Nganjuk yang setiap bulan rutin dilaksanakan. Sebanyak 750 Abang Bejak menerima bantuan bahan pokok dari pemerintah Kabupaten Nganjuk yakni berupa satu kantong beras. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutinan Pemkap Nganjuk dan kegiatan ini juga sempat terhenti selama 3 bulan karena wabah COVID-19. Namun Bupati Nganjuk melihat di tengah pandemi seperti ini, Abang Ngapeng Bejak ini pasti sangat membutuhkan akhirnya Bupati Nganjuk memutuskan mulai bulan Mei ini dilaksanakan kembali. Hari kegiatan hari ini ini kegiatan rutin, kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan oleh Benda, yaitu memberikan bantuan kepada abang-abang pecah yang ada di sekitaran Nganjuk. Jadi rutin kegiatan ini kami berikan dan sempat terhenti 3 bulan karena Corona kemarin ini dan banyak keluhan karena kayak saya melihat kok nggak segera saya bantu nanti sebagaimana biasa kan kasihan mereka menunggu biasanya gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya putuskan bantuan yang rutin setiap bulan mulai Mei nanti dilaksanakan kembali karena kondisi ekonomi yang sudah seperti ini mereka-mereka abang pecah yang setiap bulan dibantu membutuhkan sekali. Jadi inilah sampai hari ini rutinitas di sekitar 750, ini ada 750 abang pecah yang kami bantu secara rutin setiap bulan. Jadi ini di kota, jadi kota itu mulai pas ke stasiun, kemudian terminal, kemudian kota ini sendiri, pasar lagi, kelosok, candi, loceret. Sampai loceret kita kasih bantuan, kita undang di sini semuanya, ada 750. Ini sedang kami data juga, insya Allah nanti yang ada di Tanjung Anong, yang ada di Warja Yeng, atau Warja Yeng ada di Kertosono, nanti akan dibantu juga. Selain itu, Bupati Novi juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk menjaga kondisi di tengah pandemi COVID-19 dengan melaksanakan arahan-arahan dari pemerintah. Dan Bupati Novi juga meminta masyarakat untuk saling menjaga antar satu dengan yang lain, untuk mengingatkan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dapat menularkan penyakit corona. Saya menghimpu kepada semua masyarakat, dihimpu pihak-pihak, mari kita jaga kondisi ini dengan melaksanakan arahan-arahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, melalui melaksanakan social distancing, physical distancing. Kemudian juga kondisi seperti ini, kami minta, kita saling menjaga antar satu dengan yang lain untuk mengingatkan. Mengingatkan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang justru menularkan penyakit corona ini yang tidak diikuti dengan protokol kesehatan. Boleh melaksanakan kegiatan, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu saja pesan saya kepada masyarakat dan kita tetap optimis lah ya, tetap optimis corona ini bisa kita tangani, corona ini bisa kita atasi dengan bekerja sama seluruh pihak-pihak stakeholder di seluruh daerah Kabupaten. Dari Nganjuk, Kabar Nganjuk melaporkan. Terima kasih telah menonton!